Dinas Sosial Kota Jambi selasa pagi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi tim koordinasi bantuan sosial pangan Kota Jambi. Rapat yang menjadi agenda rutin tahunan Dinas Sosial Kota Jambi tersebut bertujuan guna mengevaluasi dan mencari rumusan terkait hambatan yang terjadi selama penyaluran bantuan dilaksanakan. Dinas Sosial Kota Jambi menggelar rapat koordinasi dan evaluasi tim koordinasi bantuan sosial pangan Kota Jambi tahun 2021 pada selasa 30 November 2021 bertempat di Aula Dinas Sosial Kota Jambi. Kegiatan ini juga turut dihadiri mitra kerja Dinas Sosial Kota Jambi yakni Perwakilan Bolok, Bank BRI Cabang Jambi dan BRI Cabang Abunjani, Badan Statistik Kota Jambi, serta diikuti oleh para camat dan lurah di Kota Jambi dan para pendamping bantuan sosial Kota Jambi. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi, Novi Arman, menuturkan kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diadakan oleh Dinas Sosial Kota Jambi, guna mengevaluasi serta mencari rumusan yang terjadi di lapangan selama penyaluran bantuan dilaksanakan, khususnya dalam penyaluran bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat. Pagi hari ini kami melaksanakan rapat di KOR, menurutkan tim koordinasi penanganan bantuan pangan tahun 2021. Pelaksanaan rapat di KOR ini adalah semester kedua, karena dalam satu tahun kami melaksanakan rapat di KOR ini dua kali, semester pertama dan semester kedua. Di sini hadir dari Badan Pusat Statistik Kota Jambi, kemudian dari perwakilan Lulog, perwakilan Dini, kemudian Camat, kemudian para lurah dan juga para pendamping bantuan pangan sosial ini. Di dalam rapat di KOR ini tentunya akan mencari rumusan terkait dengan permasalahan-permasalahan di lapangan, terutama menyangkut masalah penyaluran bantuan pangan kepada para KPM, keluarga penerima manfaat. Novi Arman juga menuturkan dalam penyaluran bantuan pangan kepada KPM ini masih ditemukan beberapa tunggakan-tunggakan pada pihak Bulog oleh pihak Iwarung pada periode lalu. Di mana dalam rapat koordinasi dan evaluasi tersebut, Dinas Sosial Kota Jambi juga meminta kepada kelompok usaha bersama untuk dapat segera melunasi tunggakan tersebut, serta membahas terkait perluasan kartu kesejahteraan sosial oleh pihak BRI yang akan disalurkan kembali. Lilis Carlina, JAK TV, mengaporkan.